Menjadi salah satu rakyat tanah surga adalah kebanggaan tiada tara. Menyaksikan indahnya pelangi, keberagaman dari berbagai versi, suku, adat, budaya, serta bahasa. Karena kita adalah bineka dengan tunggal yang ika, kemudian menjadi satu yaitu cinta. Menjaga kebudayaan bangsa adalah menjaga cinta. Memperkokoh fondasi bangsa kita demi bumi surga kita agar tetap terjaga. Bak rantai yang saling mengikat menjadi penghubung agar satu sama lain tetap terjaga erat. Menjadi satu nadi, satu darah, satu warna bendera. Tanah leluhur menyimpan banyak cerita. Walau dari muasan berbeda, tetapi muara kita tetap sama. Belebur dalam satu, beratap Nusantara dengan ribuan logat bahasa, jajaran makanan khas. Namun, lagi-lagi beda kebudayaan direkatkan dengan kukuah persaudaraan. Terpanggillah wahai generasi revolusi 4.0. Sebagai pemiliki tanggung jawab dalam menjaga warisan bangsa. Yang tak menuluh soal kesenian dalam menjaga warisan bangsa. Budaya juga dikenal dengan akan sikap, tata kerama, dan bahasa. Menjadi generasi muda dengan intelektual yang maju, tidak lupa budaya bangsanya, menjadi cendikiawan yang taat aturan, serta paham norma kesopanan. Dari sini, kita kembali ke rumah Nusantara, menelisik setiap jengkal kebudayaan yang kaya. Melistarikan budaya dengan asa, cinta, dan rasa adalah tugas kita. Mari generasi muda, kita cintai dan melistarikan budaya. Berbeda tak selamanya menjadi masalah. Perbedaan bukanlah sebuah tantangan, melainkan sebuah kelebihan. Semangat Indonesia ku, semangat generasi muda. Melainkan yang tak selamanya menjadi masalah. Kami dari Komis Uruja, Aftina Dinda Febrianti Putri, Beta Yoviana Fitri, Saya Nur Oliar Mawati, Abdi Ripkin Sanya, Kulo Muflatul Hasana, Kami Cinta Kebudayaan Indonesia.